DOWAT DOWATnya enak, tapi kok gak manis? Masa sih gak manis? Hai Besti, aku dan Rishi sedang berada di Kabupaten Banjarnegara, sebuah surga tersembunyi di Jawa Tengah. Tak lengkap rasanya menjelajahi sebuah daerah tanpa mencicipi kuliner khasnya. Tak hanya menyuguhkan pemandangan yang indah, Banjarnegara memiliki dawat ayu yang begitu segar. Hari ini aku dan Rishi ingin mencoba langsung membuat dawat ayu khas Banjarnegara. Nah, kebetulan aku sudah berada di salah satu rumah pembuat dawat ayu. Halo. Halo. Hai. Mas, bisa ajarin aku buat dawat ayu gak? Ya boleh, apalagi yang cantik kamu. Wah, masih bisa aja. Oke. Jadi, pertama-tama siapkan semua bahan yang dibutuhin. Ada daun pandan, tepung sagu, kelapa, dan gula merah. Sekarang waktunya aku membuat adonan dawatnya. Pertama, kita tumbuk daun pandannya sampai halus, lalu ambil sari pandannya. Nah, aku mau mencoba memarut kelapa. Duh, ternyata susah juga ya. Gini ya, Bu. Gini marut kelapa yang benar, Rishi. Begitu ya? Kalau tadi aku mau marut kelapa gak terlalu bisa, sekarang aku mau bukti ini. Kalau aku jago memeras kelapa. Saatnya mencampur tepung sagu dengan perasan daun pandan. Setelah adonannya jadi, kita masak adonannya kurang lebih satu jam. Nah, waktunya kita bikin bentuk dawatnya. Ini bagian yang paling aku suka. Adonannya ditekan-tekan di atas panci berisi air. Dan, jadi deh dawatnya. Cantik banget kan dawat buatan kami berdua? Karena dawatnya udah jadi, kita langsung aja cicipi dawatnya. Hmm, gimana? Hmm, dawatnya enak. Tapi kok gak manis? Hah? Masa sih gak manis? Iya gak manis. Karena manisnya ada di kamu. Setelah yakin dawat ayu ini enak, aku dan Rishi mau berjualan dawat. Kira-kira ada yang beli gak ya? Laksmi kita mulai aja ya. Semoga ada yang beli dawat kita ini. Oke. Oke. Tapi gimana kalo kita ngedance biar orang-orang pada datang? Oh boleh. Kira-kira. 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 Semoga. Oke. Ayo. Dawat, dawat. Ayo beli dawatnya, siapa yang mau beli dawat? Dawat. Dawat. Ini momen yang lucu banget. Rishi lari ketakutan karena banyak ibu-ibu yang mau beli dawat kita. Sebentar ya, Bu. Rishi, sini. Amas, amas, ngantri, ngantri, ngantri. Ibu-ibu ini mau beli dawat udah kayak mau orang demo aja. Sabar ya, sabar. Ya, itu karena yang juannya ganteng kayak kamu. Iya, iya, iya. Ngantri, ngantri ya. Iya, iya, bentar. We follow me, follow me, follow me. Thank you so much. Ya, dah. Terima kasih ya, semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Setelah dawat buatan kami berdua habis, aku mau mengajak Laksmi mengelilingi kampung Gagot dan kami bertemu dengan seorang petani kreatif yang membuat anyaman dan gelang dari bambu. Halo, mas. Ya. Bisa ajari kami berdua membuatnya? Ya. Ternyata membuat anyaman ini gak segampang yang terlihat, ya? Iya, bener, Laksmi. Menganyam bambu ini ternyata sulit dan cukup rumit, ya? Aku akhirnya menyerah membuat anyaman seperti ini. Pak, saya nyerah, Pak. Ini ukuran gelang, saya ukurannya. Oke, oke. Ukuran tangan. Selanjutnya, aku mencoba membuat gelang dari bambu. Agar makin romantis, di gelangnya kita bikin nama kita berdua. Rishi Love Laksmi. Semoga gelang ini menjadi simbol cinta kita akan abadi selamanya. Terima kasih, Pak. Ayo. Terima kasih, ya, mas. Sudah memberikan pengalaman menarik untuk kita berdua. Wah, suara apa tuh? Ternyata suara kambing. Suaranya yang riang gembira, para kambing, dan aroma segar dari alam pedesaan menghiasi suasana kebersamaan kami. Halo. Di tengah kerumunan kambing yang lucu, kami tertawa dan berbagi momen yang romantis. menciptakan kenangan yang tak terlupakan dalam perjalanan kita berdua. Wow. Halo. Eh, coba kasih ini. Wah, dia makan. Ini. Makan yang banyak, ya, sapi. Biar kamu makin gemuk dan besar. Dari kejauhan, aku mencium satu aroma yang benar-benar berhasil menangkap perhatianku. Aroma kopi yang disangrai langsung menghipnotis indera penciumanku. Hmm, wanginya begitu memikat. Halo. Bu, ini lagi ngapain, ya? Lagi nyangrai kopi. Oh, kopi. Boleh saya nyoba, Bu? Boleh. Oh, makasih. Ini pengalaman pertama aku menyangrai kopi sendiri. Awalnya gugup, sih. Takut gagal atau bikin berantakan. Laksmi, mau coba nggak? Ya, mau coba. Suara dentingan biji kopi yang disangrai dan aroma wangi yang begitu menggoda membuat aku semakin nggak sabar ingin mencicipi rasa dari kopi ini. Hmm. Setelah proses penyangrayan kopi selesai, selanjutnya biji kopinya ditumbuk menjadi halus. Supaya romantis, kami menumbuk kopinya satu tongkat per dua. Kalau udah kayak gini, aku jadi nggak mau balik buru-buru ke India. Maunya sih, bareng kamu terus, Rishi. Setelah kopinya ditumbuk halus, aku mau membuatkan kopi yang spesial untuk Rishi. Kebetulan, Rishi nggak suka kopi yang terlalu manis. gulanya sedikit aja ya. Gula ya. Jangan banyak-banyak ya. Terus, aku tambahin air panasnya. Awas, hati-hati panas. Ya, kayaknya udah cukup deh. Hmm. Gimana? Rasanya enak ya? Enak sekali. Enak sekali. Enak banget. Enak ya? Kopi buatan Laksmi bener-bener nikmat. Hehehe! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!